Hai 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 kembali lagi di channel versi kami Palung Mariana tempat tersebut adalah palung terdalam di dunia Nah palung ini menyimpan berbagai macam misteri Salah satunya adalah hewan-hewan yang ada di palung Mariana Ini sangat unik dan aneh Karena sangat sulit ditemukan di tempat lain Nah jadi hari ini kami akan membahas hewan-hewan unik yang ada di palung Mariana Oke langsung saja Kita ke videonya Let's go Di nomor 8 ada Gurita Dumbo Gurita ini hidup di palung Mariana di kedalaman 2.900 sampai 3.900 meter Gurita ini memiliki bentuk tubuh yang imut Gurita Dumbo dinamakan Dumbo karena memiliki telinga yang mirip dengan gajah Dumbo buatan Walt Disney Fakta yang cukup menarik ya guys Nah berikutnya di nomor 7 ada ikan Fanfin Sedevil Atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ikan iblis gipas Aneh ya Sesuai namanya ikan ini memiliki rupa yang menyeramkan layaknya iblis Bentuk fisik ikan ini adalah memiliki tubuh bulat namun di punggung dan ekornya terdapat sirip yang berbentuk kipas Aneh guys ikan ini Ikan ini juga memiliki ujung kepala yang bisa menyala dalam kegelapan Selanjutnya di nomor 6 ada ikan kapak Kenapa disebut ikan kapak? Hal itu dikarenakan ikan ini memiliki tubuh yang kurus dan bentuknya seperti kapak Ikan ini biasanya hidup di kedalaman 1524 meter Nah ada hal menarik nih dari ikan ini Ikan kapak dapat menyesuaikan cahaya yang bisa menyala dalam tubuhnya Jadi dia bisa sesuai keinginannya mau menyala atau enggak Sehingga dapat menghindari predator yang ingin memangsanya Dan selanjutnya di nomor 5 ada ikan pemancing Ikan ini disebut ikan pemancing Karena dapat memancing masanya Untuk mendekatinya Dengan cara dia memiliki antena yang bisa menyala sehingga dapat memancing ikan lain datang kepadanya Ikan ini bisa hidup di kedalaman 1474 meter Nah di nomor 4 ada ikan gigi taring Ikan gigi taring dapat tumbuh hingga 16 cm Namun ikan ini memiliki taring yang panjangnya sampai seperempat tubuhnya Hal itulah yang membuat ikan ini sangat menakutkan ya Gesya Ikan ini biasanya hidup di kedalaman 2000 meter Di nomor 3 ada dragonfish atau ikan naga Ikan ini memiliki tubuh yang panjang dan memiliki tari yang tajam Tapi ikan ini tidak memiliki sisik Jadi ikan ini memiliki tubuh yang licin layaknya seekor belut Nah ikan dragonfish ini hidup di kedalaman 1800 meter Ikan ini juga bisa mengeluarkan cahaya di dalam tubuhnya Ukuran ikan ini biasanya ada di kisaran 15 cm Selanjutnya di nomor 2 ada hiu goblin Sesuai namanya, hiu goblin ini memiliki muka yang sangat ganteng dan cool Seperti goblin Coba kalian lihat gambar ini Gimana? Ganteng kan? Hiu ini memiliki moncong yang sangat panjang layaknya pedang Hewan ini kerap berkeliaran di kedalaman 900 sampai 1000 meter Ikan ini juga memiliki gigi yang sangat tajam Dan siap merobek apa saja yang ada di hadapannya Di urutan nomor 1 ada hiu berjumbai Ikan hiu berjumbai Ikan hiu berjumbai adalah salah satu ikan yang sudah hidup sejak 80 juta tahun yang lalu Dan gilanya, panjang ikan ini bisa mencapai 2 meter Ikan ini juga memiliki gigi yang sangat tajam Dan siap merobek apa saja yang ada di hadapannya Mungkin segitu saja Pembahasan 8 hewan unik dan menarik yang ada di Palung Mariana Gimana? Kalian baru lihat hewan yang kayak gitu? Sama, kita juga baru lihat dan malah baru tahu kalau ada hewan yang kayak gitu Oh iya, kalian juga bisa komen di bawah Untuk nextnya, mau ngebahas apa lagi nih yang cocok untuk kita bahas bareng-bareng Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis Jangan lupa like kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe juga Agar kita semangat untuk memberikan informasi yang menarik Dan semoga bermanfaat Salam versi kami